Kapolres Badung AKBP Leo D.D. De Fretes bersama jajarannya juga melakukan sidak ke SPBU Kapal. Sidak tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan BBM Jelang Natal tahun 2022 dan tahun baru tahun 2023. Kapolres Badung AKBP Leo D.D. De Fretes didampingi jajarannya melakukan sidak di SPBU Kapal. Kapolres Badung mengatakan sidak dilakukan berdasarkan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan hasil rapat koordinasi lintas sektoral Ma Polres Badung. Jajaran Polres Badung melaksanakan sidak ke SPBU Kapal dengan tujuan untuk memastikan ketersediaan BBM terutama solar dan perta light serta memastikan harga sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil rapat koordinasi lintas sektoral kemarin dan bagaimana instruksi Kapolri hari ini kami turun hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 untuk memastikan ketersediaan BBM terutama solar dan perta light dan memastikan untuk stok dan harga sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. 32 ribu untuk ketersediaan BBM itu yang kita dapatkan berarti sekitar ada 6 tanki ya. 6 tanki. Karena per tanki isinya kan 8 ribu kaya. Itu mencukup ya untuk cukup ya? Untuk kita memang permintaan kita diberikan demikian karena di hari Minggu kita tidak ada pendistribusian dari depor ke sini. Nanti yang sekaligusnya ya. Kapolres Badung menambahkan Kapolres untuk beberapa SPBU yang dipantau ketersediaan atau distribusi BBM semua berjalan lancar. Rai Swantara, Bali TV